Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channel on toping kali ini kita akan memberikan tutorial cara pemasang kampas belakang motor vino ya Oke untuk motor vino ini cara pemasangannya berbeda dengan motor generasi Honda ya Oke ini yang punya motornya lagi ngudur bentuk orangnya eh secara pemasangannya sih ya apa-apa ya kalau untuk jenis Yamaha generasi Yamaha ya secara pemasangannya nggak bisa bolak-balik seperti ini ya nggak bisa gini tapi harus yang ada cuakannya seperti ini dia ada di dalam ya karena kalau memang pasangnya kebalik maka efeknya dia akan dengar ini ya trombol ini akan maksudnya ya makanya untuk pemasangan jenis Yamaha yang cuak jenis Yamaha yang cuakannya ya di hamplas dulu biar takam langsung kita oke untuk pemasangan kampas rem motor kino sudah selesai caranya seperti itu dan bagi kawan-kawan yang mau buka sendiri jangan salah untuk posisi masang kampasnya beda dengan generasi Honda kalau Honda sama saja oke benar-benar ini berbaik selamat berjumpa lagi video selanjutnya ayat kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh